hai 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 oke teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semangat pagi ya salam sukses salam sehat selalu murah rezeki dan panjang umur teman-teman ya di video ini bersama dengan channel sekedar info ya teman-teman ya eh saya itu suka dengan orang-orang yang selalu berpikir positif ya saya suka dan saya merasa perlu untuk meneruskan hal-hal yang baik ini jadi supaya kita mendapatkan sebuah pencerahan hari ini kita sama tahu dalam pasi galau ya Jadi kalau kalau ditanya misalnya bos sebenarnya kapan sih yang real bisa belanja yang real bisa transfer coin dan lain sebagainya ya atau bos 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 dan itulah yang menjadi pertanyaan setiap hari dan terus teman-teman yang lain pada bertanya teman-teman namun begitu ya eh saya itu eh ketika membuka grup ya salah satu grup Facebook dimana disitu ada Pai Network Indonesia ada ya salah satu akun ini punya bos Agung Cahyo teman-teman kita coba untuk melihatnya lalu kita sama-sama baca ya setahun yang lalu ya saat saya diperkenalkan dengan Pai Network Reperal Appline saya memprediksikan koin Pai akan bernilai sekitar satu Pai sama dengan 100 dolar dan itu sudah cukup membuat saya bersemangat ya kemudian setahun berlalu sekarang sudah ada di kons sudah ada konsensus yang menyebutkan angkanya 314.159 dolar angka yang fantastis tentunya ya angka yang nggak bisa saya bayangkan saking Pak saking panatiknya sampai-sampai saya malah jadi tidak percaya saya nggak bisa membayangkan nilai sebesar itu dan saya menganggapnya ya tidak masuk akal ya akhirnya saya browsing-browsing saya pelajari bagaimana metode dan sistem penetapan nilai Pai Network ternyata penentuan nilai Pai Network berada di tangan para pionir yang dicatat dari transaksi yang terjadi walaupun vendor berhak menentukan harga produk yang dijual tapi perilaku pionir sebagai pemegang koin lah yang menentukan kalau pionir tidak mau membeli maka nilai yang diberikan oleh vendor tidak akan berlaku sebaliknya bila pionir membelanjakan koin mereka di harga tersebut maka core team akan mencatat harga tersebut sebagai harga kesepakatan dan akan mempengaruhi rata-rata nilai transaksi yang terjadi namun belakangan saya dapat fakta bahwa jumlah seluruh pionir di dunia sekitar 57% ya 57 persennya itu ada di Cina barulah saya percaya kalau nilai Pai sama dengan 314.159 dolar kemungkinan bisa terwujud Kenapa begitu karena entah bagaimana cara para pionir di Cina mengatur mereka bisa kompak menetapkan nilai konsensus yang secara ajaib didukung oleh para vendor di sana perjuangan para pionir di Cina itu sungguh benar-benar luar biasa sekarang tinggal bagaimana para pionir di seluruh negara-negara lain mendukungnya mau berperilaku memperlakukan koinnya sesuai konsensus atau menghambur-hamburkan dengan nilai rendah semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat klik petir ya jadi oke teman-teman ya saya coba untuk menambahkan ya begini ya begini teman-teman jadi soal harga ini menjadi sangat dilematis ya di satu sisi ada yang menginginkan harga itu 314.159 dolar per satu pay besar sekali tentu tapi di sisi lain tentu para vendor ya menganggapnya mungkin itu terlalu ketinggian contoh kita melihat ya kita melihat hari ini yang terjadi terkait dengan pay network ini yaitu pemarket Indonesia mereka memberikan harga satu buah mobil kisaran koinnya di atas 300 ya 300 atau 400-an kurang lebih per satu mobil apakah itu apansa expander atau portuner dan lain sebagainya teman-teman jadi kalau saya melihat seperti ini ini bisa jadi karena ketika nanti ya ketika katakanlah di beberapa tahun ke depan ya harga ini benar-benar terjadi maka yang pasti kalau misalnya ini teman-teman punya koin banyak ini punya koin lalu membelanjakan koin di harga per satu buah mobilnya itu 300 atau 400 pay untuk satu buah mobil tentu saja ini kelewat mahal ya kalau hari ini kita membelanjakan koin kita nah oleh karenanya akhirnya ini yang terjadi ya teman-teman ya ini akhirnya tidak bisa dipungkiri bahwa semua akan menahan koin ya ini sepertinya ya teman-teman saya melihat sinyal itu semua akan menahan diri dulu untuk tidak tergesa-gesa tidak terburu-buru nah ketika hal itu terjadi maka ya katakanlah sistem ya sistem perdagangannya menjadi tidak hidup lah kurang lebih begitu karena apa? karena orang pada menahan diri untuk tidak buru-buru membelanjakan koin karena kalau contoh di Indonesia misalnya dengan harga satu mobil itu 400 pay ya nah kemudian konsensus Cina mengharapkan satu pay 314 ribu dolar maka saya bisa pastikan untuk komunitas di Indonesia ini saya yakin semua akan menahan diri nah ketika mereka menahan diri maka yang terjadi ya katakanlah kegiatan perdagangan menjadi tidak tidak hidup sekali lagi nah ini menjadi dilemati sekali kalau kemudian hal ini harus terjadi ya tapi saya melihatnya hal ini besar kemungkinan akan terjadi ya kalau misalnya ya misalnya nanti P-Chain Mall Internasional atau P-Chain Mall Indonesia atau ya katakanlah P-Chain Mall itu ekspansi ke Indonesia lalu menawarkan harga yang jauh lebih murah ya satu mobil misalnya hanya sekitar 20-an koin atau katakanlah 30 koin maka ya bisa kita pastikan P-Market Indonesia menjadi sesuatu yang tidak menarik untuk dibahas inilah kemudian yang tentu saja saya sih sendiri melihatnya ini sangat disayangkan karena ya semua sudah tahu koin pie itu akan berharga sangat mahal sekali pada akhirnya nah persoalannya adalah kapan itu kira-kira gitu ya mungkin ya mungkin dalam prediksi saya saya melihatnya mungkin butuh ya 2 atau 3 tahun ke depan untuk membuktikan benar bahwa koin pie itu akan sangat mahal sekali nah akhirnya semua para pionir ya khususnya Indonesia ya terlepas dari negara luar yang memang sudah menentukan harga konsensus seperti itu sah-sah saja tapi Indonesia kelihatannya belum fik ya kalau misalnya melihat harga ya harga barang itu dengan konsensus internasional seperti yang diterapkan oleh Cina nah ketika nanti di Cina itu benar-benar terjadi ya mainnya terbukanya atau ketika sudah SDK itu benar-benar terjadi ya pastilah kita pasti menunggu menunggu bagaimana kemudian mereka mengabarkan ke kita atau membawakan informasi bagaimana supaya akhirnya kita bisa belanja ya ke salah satu marketplace di sana ya ya teman-teman ya termasuk beberapa teman-teman saya ya teman-teman saya itu yang sudah fokus dari mulai sekitar satu tahun yang lalu itu rata-rata koin mereka sudah ribuan tapi begitu melihat harga-harga mobil di p-market Indonesia ya maka mereka semua tidak tertarik ya untuk buru-buru katakanlah untuk buru-buru beli mobil ya seperti itu jadi kalau misalnya koinnya cuma seribu harga-harga per satu mobil misalnya 400 koin berarti tinggal 600 nah 600 ini mungkin ya ketika dia selera selera barang-barang yang lain jangan-jangan dalam hitungan bulan sudah habis nah sementara isu yang berkembang atau informasi yang beredar koin pay ke depannya itu akan sangat tinggi maka bisa saya pastikan semua pasti akan menahan diri ya semua pasti akan menahan diri dan untuk tidak buru-buru atau tidak tergesa-gesa membelanjakan koin mereka dan itulah yang sudah sebenarnya sih sudah kita rasakan ya karena saya juga punya komunitas nah kemudian saling ketemu kemudian ngobrol bareng ya bahkan teman-temannya seperti tidak merespon ketika p-market Indonesia apa namanya memberikan nilai ya terhadap mobil dengan harga seperti yang telah saya sebutkan tadi nah ini ya menurut saya sangat dilema sekali tinggal ya bagaimana ini kebijakan para vendor atau para pengembang atau para developer ya untuk mengikuti aturan konsensus internasional kalau saya sendiri secara pribadi saya sih sangat mendukung ya karena mungkin kapasitas saya bukanlah vendor maka tentu saja saya mendukung sekali kalau harga konsensus 314.000 dolar sekian nah tetapi ya persoalan kapan itu benar-benar terrealisasi sepertinya kita memang masih diuji lah kesabaran kita untuk menunggu beberapa saat lagi ya itu gambarannya teman-teman jadi intinya itu adalah orang sudah pada tahu bahwa kedepan harga pi itu akan sangat mahal nah semua itu tidak mau buru-buru belanja kecuali ketika memang ketika marketplace-nya itu sudah terbuka kemudian kita bisa melakukan transaksi barter atau membeli sebuah barang membeli sebuah kendaraan atau dan lain-lain dengan harga yang ya saya pikir sesuai konsensus lah ya harga konsensus yang ditetapkan oleh China ya makanya di beberapa video saya juga kemarin telah membahas bahwa China benar-benar kuat ya tentu saja mereka punya kekuatan untuk untuk benar-benar membuat harga konsensus 314.159 dolar itu mereka sangat yakin itu akan terjadi nah oleh karenanya ya apa yang harus saya sarankan kalau misalnya ya ketika itu terjadi ya ya kita bersyukur ya nah saya pikir kalau kemudian pun tidak tepat misalnya seperti itu saya berharap ya mungkin kalau apa ya nanti kalau saya bilang 100 terlalu kecil dan sepertinya akan banyak orang kecewa kalau saya bilang 1000 masih jauh panggang dari api kurang lebih begitu ya mungkin sebagiannya masih ya apa ya kecewa juga lah kalau 6.700 per satu pay ya 6.700 dolar per satu pay sudah ideal ya tapi yang paling ideal kalau memang konsensus 314.000 dolar apalagi 1 juta dolar wow nah itu dia teman-teman ya jadi intinya gini aja lah intinya mari bersabar karena memang anggap saja lah ini adalah bagian dari investasi untuk jangka panjang kalau pun misalnya teman-teman gak sampai sempat menikmati ya mungkin ke anak cucu lah ya itu kalau dalam filosofi saya adalah sediakan payung sebelum hujan dan jangan menggalis umur setelah haus pada prinsipnya ya kita siapkan segala suatunya ya syukur-syukur di usia kita mungkin kita masih bisa menikmati ya tentu saja sisakan untuk generasi kita berikutnya itu teman-teman ya oke demikian informasinya luar biasa dan menurut saya ya menurut saya apa yang disampaikan oleh teman kita ini lewat postingannya di facebook ya ini menjadi sangat menarik untuk kemudian saya review kembali ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati